pada saat kita melakukan sesuatu sesuai guidance itu jangan sampai ternoda pamrih karena gini seringkali kita ngikuti guidance terus oh nih aku ngini emang ku sama dengan gini misalnya aku ngasih misalnya laptop tak kasih terus pikiranku mulai bilang ah nanti kan diganti nanti kan ada ini ah itu jangan mau diganti mau enggak ya mboh gak tau pokoknya terimah mawi pasrah siapa yang menggunakan pikiran itu apakah yang menggunakan dalam pertanyaan ini apakah yang menggunakan si pikiran itu diri sejati atau yang meng atau pikiran ini menggunakan dirinya sendiri terus ini mas ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya nanti ya kalau saya kan belum menemukan yang namanya guidance seperti yang mas Haji ceritakan gitu ya tapi tapi beberapa bulan yang lalu ya udah lama lah intinya ya sering cuman pada saat apa itu namanya pagi hari biasanya muncul mungkin karena sudah terprogram gitu ya kalau denger suara di pagi hari itu yang asli atau apa soal mimpi juga ini kan ada perspektif ya jam 3 pagi segala macem mungkin udah tertanam itu mungkin ya sehingga saya setiap dapet sesuatu itu dari sini langsung gitu ya oh iya itu dan itu enggak bisa saya bantah ya memang ini saya yang bisa merasakan saya sendiri ini yang real enggak gitu kan ya hanya sebatas itu-itu saja gitu yang ingin saya tanyakan gini mas saat kemudian kita karena saya melihat mungkin ya saya terlalu banyak sisi negatifnya ya tapi mungkin kalau andai kata boleh pamer dalam tanda kutip gitu saya orangnya enggak perhitungan gitu mas iya jadi misal saya sakit hati sama seorang gitu mau wangkel pol tapi kalau ibu saya udah bilang bisa no iya apa sepedanya kon go tak ke eki mas tak ke eki kan dan saya enggak ada yang namanya emang enggak ada sampai saya eki bawa sepedanya di gonondi misalnya ya eh sembuh terus kongurus ya mungkin itu ya nah ini saya tanyakan ya saat kemudian kita memberi sesuatu gitu sama orang gitu ya apakah kemudian semesta itu pasti akan sangat presisi sepresisi apa sikap-sikap kita yang seperti itu sama halnya dengan pertanyaan saya selanjutnya bagaimana mungkin mas Aji itu kok tiba-tiba ya bisa bisa ngasih laptop kesayangan ke tetangganya laptop satu-satunya lagi ya yang kemudian mas Aji itu sangat membutuhkan nah mungkin ini kaitannya dengan ini juga nanti dijelasin ya saya sejak tahun 2012 itu mas saya kemudian memilih untuk patuh pada guidance itu oke patuhnya aku tidak mempertanyakan jadi jadi kalau disuruh X ya sudah contoh gini misalnya di lampu merah mas ya di lampu merah ada pengemis datang tergantung kita di program apa sama sesuatu di sekeliling kita waktu itu misalnya kita oh kalau ada pengemis datang kita perlu memberi itu program pikiran ya tapi saya berusaha bukan berusaha ya saya patuh pada itu jadi kalau kalau disini itu ngomong enggak saya gak kasih mas tapi kalau iya iya kasih dan ngasihnya tidak apa ya bukan oh ngasih nominal sekian terus pokoknya di dashboard itu ada berapa ya tak cupuk itu ya ya itu contoh nah guidance itu yang menyebabkan saya kemudian seperti melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ya misalnya ini laptopnya kayak no oh ya oke nah terus aku ngkopie misalnya kan pikiran mesti tanya gitu kalau masih belum terlatih itu pikiran pasti akan nanya lah aku ngkopie ya mbo gak tahu nah yang paling penting gini mas pada saat kita melakukan sesuatu sesuai guidance itu jangan sampai ternoda pamrih karena gini seringkali kita ngikuti guidance terus oh nih aku ngini emang ku sama dengan gini misalnya aku ngasih misalnya laptop tak kasih nih ya oke 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 terus pikiranku mulai bilang ah nanti kan diganti nanti kan ada ini ah itu jangan jangan mau diganti mau enggak ya mbo gak tahu pokoknya terima mawi pasrah sepi pamrih tebi hajri itu simple kalimatnya tapi lemrak teke ya kutu tenanan gitu selama ini kan cerita-cerita seperti itu hanya ada di kisah para wali para nabi sekarang mas haji kan membuka cakrawala berpikir kita itu bisa terjadi kepada semua semua orang tinggal kita mau atau tidak tinggal kita dalam tanda petik berani atau tidak hidup dalam ketidakpastian itu berani bagaimana mas haji bisa dengan tenangnya saat istri mau lahiran membutuhkan biaya sedangkan uang tidak ada sama sekali dan tiba-tiba saat datang tagihan ada yang mentransfer uang yang sesuai tagihan itu bagaimana mas haji bisa tidur tapi jarang mimpi sedangkan manusia rata-rata tidur selalu mimpi walaupun ia lupa mimpi apa kalau bagaimana aku kurang ngerti mas gak ngertinya tuh gini ya saya tidak mengusahakan itu lagi-lagi ini bukan usaha saya saya waktu itu hanya memikirkan cara-cara logis sebenarnya ya kalau misalnya gak ada duitnya ya kendaraan dijual atau paling gampang pinjam orang tapi disini itu bilang no 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 jangan gak usah tunggu aja ya wis Thomas manet dan pada waktunya ya datang ternyata tapi gini hati-hatinya lagi-lagi begitu disini jangan terus pikirannya mulai wah berarti nanti di ujung aku pasti begitu ini tuh mikir kayak gitu itu tuh analoginya tuh mungkin gini Tuhan tuh bisa ngeliat oh entah ini aku tuh ya serah si tewek misalnya gitu lah itu yang harus hati-hati jadi bener-bener sepi pamerih tebih ajerih berat 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 ya latihan tapi itu yang runner siapa mas? ya teman teman ya tahu emang kalau mau lahiran enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu dan tidak ada apa ya tidak ada urusan bisnis atau apa tiba-tiba ya persis seperti yang saya ceritakan di itu apa tentang komputer anak saya itu iya di episode yang lalu soal mimpi mas? tidur yang jarang mimpi mas? saya juga enggak tahu ya mas aku memang jarang mimpi oh jarang mimpi tapi ya mungkin orang beda-beda ya iya iya saya saya istri saya anak-anak itu termasuk jarang mimpi karena ada orang di Bali yang jadi ya tertuntun hidupnya itu gara-gara mimpi bahasa Tuhan itu menurutnya ya bahasa mimpi itu kan case-nya orang kan beda-beda ya mas ya? betul eee mestinya yang maha kuasa itu kan tidak hanya memilih satu channel mas iya eee ada yang yang bisa diberi penglihatan oh bakal gini ada yang bisa mendengarkan ada yang merasakan ada yang dari mimpi dan seterusnya beliau pinter kok beliau tahu tahu mana yang paling pas untuk orang itu oke oke ini pertanyaan mas Jindra diri sejati itu kan berbeda dengan pikiran bagaimana caranya diri sejati itu berpikir atau memang apakah diri sejati itu tidak bisa berpikir gimana mas? diri sejati itu bisa berpikir atau tidak yang bisa berpikir itu pikiran oke pertanyaannya siapa yang menggunakan eh pertanyaannya itu direvisi mas pertanyaannya siapa yang menggunakan pikiran itu apakah yang menggunakan dalam pertanyaan ini apakah yang menggunakan si pikiran itu diri sejati atau yang meng atau pikiran ini menggunakan dirinya sendiri contoh misalnya mas eee ini apa mas? handphone kenapa mas Jindra bilang ini handphone? ya karena udah disepakati banyak orang itu handphone oke sekarang kalau gak mikir ini apa mas? hendak hendak lagi saya mikir loh mas kan ngerti hehehehe hehehe embo embo tau? embo kalau misalnya bilang ini hitam berarti masih mikir tau? iya karena kita dikasih tau bahwa warna seperti ini hitam tapi ini orang mikir ini apa? embo embo hehehehe roto angel lagi ya tapi mas Jindra bisa memahami maksud saya nah mestinya yora mestinya ya hehehehe si tadi penumpang sopir kendaraan sopir mestinya manut sama penumpang yang nyetir-nyetir ya sopirnya mas tapi apakah sopirnya itu mau nyetir mengikuti kemauan penumpang atau tidak? lah itu tergantung melatih dirinya bagaimana karena selama ini banyak orang berpikir bahwa sopir dan dirinya itu sopir bukan penumpang siap siap lanjut mas bagaimana caranya menghilangkan keinginan yang muncul setelah terpenuhi hilang keinginan seperti itu bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan tidak perlu dihilangkan tidak perlu dihilangkan tapi diabaikan diamati siap siap mas Jindra perasaan atau rosso itu bagian dari pikiran yang sedang terpikir diri sejati atau penyaksi itu bagian pikiran juga tetapi tidak berpikir gimana mas? bener gak itu? ruwet mas ruwet maksudku ruwet adalah jangan terjebak pada kata-kata pemahaman tapi silahkan dialami sendiri oke siap berarti diri sejati atau penyaksi adalah pikiran kita dalam kondisi nol atau tidak berpikir dan merasa karena kalau kita berpikir agak susah cari si penyaksi atau diri sejati itu itu mas yang nyari siapa mas? pikiran lah gitu pikiran lah gitu nah ini nih ini pertanyaan dari saya sendiri oke dalam keadaan kepepet bisa gak kita menghadirkan guru malas dalam tanda kutip mas Haji bisa gak menghadirkan dalam keadaan yang sangat kepepet misalnya misalnya dalam keadaan yang sangat kepepet itu ya dalam kondisi yang sangat apa kritis terus kemudian aku butuh petunjuk ini langsung gitu sering atau memang ada kalanya itu tidak muncul pertanyaannya kembali yang butuh itu siapa? yang ya kita normal misalnya kita kita misalnya lagi ada problem yang sangat serius misalnya dalam dalam kehidupan gitu kan bingung untuk menentukan sebuah pilihan bisa anak kita bisa diri kita nah itu dimunculkan dalam waktu cepat bisa gak? misalnya misalnya ya saya ada deadline jam 10 malam nanti saya harus memutuskan apakah saya membeli barang A atau B itu kritis nih misalnya terus udah diem gini kok kok gak ada petunjuk ya jam 21.45 gak ada petunjuk 21.50 gak ada petunjuk 21.51 gak ada petunjuk 22.00 gak ada petunjuk terus apa yang harus kita lakukan? kalau saya tak diemin aja saya tidak memutuskan apapun berarti kan tidak selalu dalam kondisi kebet muncul tergantung kehendaknya sana? iya bukan aku lagi maksud saya begitu? iya bukan bukan aku sebagai sebagai setiaji unit setiaji ini tidak tapi ya us terima mawi pasrah tadi ada gak mas keajaiban di dalam kehidupan lainnya atau temen-temen yang lain yang belum sempet diceritakan ke temen-temen di ngajiroso begitu mas saya ingin denger barangkali ada satu momentum yang terlupakan begitu apa gak mas terkait dengan itu tadi kejadian-kejadian yang antik-antik yang unik-unik itu tadi mas karena ini menurutku apa ya sebagai inspirasi gitu gimana mas ada yang mas case dari temen-temen atau mas Haji sendiri yang terlupakan iya aku belum sampaikan ya ini ya ada ini pasangan mas oke pasangan suami istri kemudian kami ketemu tahun 2016 terus jadi seperti keluarga gitu oke tinggalnya di Magelang nah terus mereka ada satu persoalan yang kemudian persoalan itu membesar dalam kehidupan nah terus waktu itu saya minta entah bagaimana terus jadi intens sering kesini sering ngobrol menceritakan sampai belak-belakan gitu ya mas nah terus saya cuma bilang latihan meneng 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 nah dua orang ini wira usaha mereka tidak bekerja gajian gitu pada saat mereka puncak-puncaknya itu masuk 17 18 19 wah itu duitnya sampai kurang lah gitu ya masih masih bisa tapi kurang sekali terus telpon lagi mas aku kudupi ya wes stok dileremi le le congrah saya bilang gitu wes meleh nah suatu hari pada saat mereka mulai semelah itu ada seorang bapak-bapak tua itu datang ke rumahnya minta uang mas minta uang terus sama temen saya ini entah gimana dia ngasih 100 ribu ke bapak itu nah waktu itu posisi uangnya tinggal 800 ribu mereka berdua ini punya uang terus pada hari itu si istrinya ini ada rencana untuk bagi ke panti asuhan setelah bagi-bagi-bagi ternyata habisnya itu 500an gitu jadi mereka cuma tinggal punya uang tadi diambil 100 punya uang 200 kisah sopiyo eh malemnya itu ada temennya telpon mas aku orang kayak produk ngini-ngini tolong di wangi oh ya ya dia mikir alah menggapai produknya paling kerjaan gatang rayung gitu mas dah dia bantuin hasilnya jadi dia kirim lah kok dia ditransfer itu 5 juta mas dia itu sampai ha nginewai kok 5 juta gitu ya terus langsung besoknya telpon aku ceritanya ayo wis wis disyukuri rasa di apa rasa dianggap gimana-gimana pokoknya terus latihan untuk lerem itu beberapa minggu yang lalu kami sempat ketemuan terus dia tuh bilang gini mas aku kisah iki dikongkon pelonga-pelongoy maksudnya aku kisah koyor rasanya gak gak pengen bekerja aku cuma rasanya pengen disuruh di rumah lah terus ya tak ikuti lah terus ini kok kok ya aneh rejeki ini on the way aku gak tau rejeki itu dari mana ada orderan-orderan yang masuk gak tau dari mana oke satu mas adikku sendiri adikku SM advertising saya ngomong ke dia sejak kami pulang ke sini terus dia mulai ikut gila mas mas caranya duit omset gede biye lupakan omsetnya gak usah mikir omset gak terus kok klien ku suka nanti rasa mikir klien jangan punya target apa-apa nah terus aku duit biye yang istilah kau nih duit meneng soya ngeluh wong bener kusung duit target apa gak lanjut 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 nah terus dah jalan terus kok kok terbukti gitu terus mulai buka workshop dia tadinya bingung ikut tukangnya skondio mas rasa golek nah terus aku iklan pora rasanya iklan pora saya tanya yo iklan yo is iklan yang menarik yang menarik mas pada hari itu ada satu calon kepala tukang waktu itu yang datang dan tak bagaimana adik saya ini klik sama dia dia juga klik gitu terus diterima terima nah pas pas si calon tukang ini pulang adik saya itu tergerak untuk memberi beras gulot teh dia juga gak tau kenapa diberi mas nah besoknya ini masuk lagi tukang ini terus dia itu cerita sambil nangis jadi kemarin waktu waktu dia datang kesini mau bekerja itu istrinya itu dari rumah bilang pak ini berhasil dari sakkap terus kudupi ini digerakkan kemudian ada yang datang kemudian pas begitu terus adik saya juga mempraktekan masih kini ada orderan gede tapi rasanya orang enak jadi itu tapi duitnya gede rasa kono ganti yang menarik dia pernah pernah jadi ada satu pekerjaan dari Jakarta waktu itu terus dikasih ke dia tapi karena ada beda perhitungan antara sana dengan sini tentang pajak waktu itu terus akhirnya batal adikku ya wis wis batal kok nah terus beberapa hari kemudian adik saya ini ditelepon sama perusahaan yang sejenis seperti ini dari Solo dari Solo telepon masih ada kerjaan ini adik saya sudah tahu oh ini yang kaya mas yang Jakarta oh akhirnya flownya dari Jakarta dikasih ke Solo jatuhnya adik saya lagi mas terus adik saya bilang ini rejeki ini pancing running di India iya walaupun caranya nah tapi mungkin akan beda cerita kalau waktu itu dia terus ngeresulo atau dia mengusahakan gimana ya mungkin case nya beda oke terima kasih